Teman Ibar Tanempar, di Kabupaten Kepulauan Tanibar, Provinsi Maluku, ada 80 desa, di mana 79 desa hanya bergantung pada dana desa dan alokasi dana desa. Kadang tak cukup membiayai kebutuhan desa. Kades dan perangkat desa nyaris tak berdaya hingga harus berhutang pada masyarakat. Padahal, di Tanimbar ada banyak potensi yang dimiliki baik darat maupun di laut yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Namun tentu harus memiliki landasan hukum sehingga semua dapat terkelola dengan baik. Proyek Perubahan Dukumanis adalah terobosan baru yang dipastikan akan mampu menggenjot PAD desa di Kepulauan Tanimbar. Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Alwiah Fadlun Alaidrus sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 sebagai proyek leader melakukan inovasi terobosan dengan brand Dukumanis untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, dan sejahtera sebagaimana cita-cita dari undang-undang desa. Dukumanis merupakan sebuah brand yang merupakan terobosan dan inovasi yang akan saya lakukan sebagai seorang reformer yaitu dalam rangka strategi pembinaan, pembentukan produk hukum di desa dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal. Di sini desa dituntut untuk bagaimana mendapat meningkatkan PAD melalui penggalian potensi-potensi lokal yang bernilai ekonomis yang ada di desa berdasarkan kewenangan yang sudah diserapkan kepada desa baik kewenangan terkait dengan hak asal-usul maupun kewenangan berskala desa. Saat ini desa sudah diberikan kewenangan tetapi belum banyak desa yang mampu menggali potensi-potensi dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Desa masih tergantung terkait dengan anggaran desa dan ADD yang selama ini secara rutin telah diberikan kepada desa. Untuk itu saya harap dengan adanya kegiatan coaching clinic maupun BIMTEK, pengaturan atau pembentukan peraturan desa terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, diharapkan desa dapat meningkatkan PAD dalam rangka menunjukkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga maksud dan tujuan adanya program dukung manis ini dapat terlaksana, yaitu bagaimana mewujudkan desa yang maju, mandiri, kuat, demokratis, dan sejahtera. Dukung manis ini diawali dengan coaching clinic kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyiapkan sebuah dokumen penyusunan produk hukum di desa dan juga melatih bagian hukum dan dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk mentransfer pengetahuan untuk menyusun peraturan desa yang berkualitas. Setelah coaching clinic, dilanjutkan dengan BIMTEK yang telah dilakukan di beberapa desa di Tanimbar yang pertama di Desa Wermatang, Marantutul, dan Makatian pada 13 Oktober, Desa Tumbur pada 14 Oktober, untuk penyusunan peraturan desa penetapan produk unggulan desa tumbur sebagai penghasil kayu hitam atau kayu arang yang diolah dalam bentuk patung tumbur dan kain tenun yang ditetapkan sebagai produk unggulan asal desa itu. Kemudian pada 15 Oktober, dilanjutkan di Desa Atubulda dan Atubuldol untuk melakukan BIMTEK terkait penyusunan peraturan desa tentang penghutan desa dan penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan dan pemanfaatan untuk kawasan pesisir dan laut. Dan paling terakhir, BIMTEK dilakukan di Desa Lorulon pada 26 Oktober 2022. BIMTEK terkait penyusunan peraturan desa kebijakan yang masih dikerja kepada desa. Diharapkan piloting yang telah dilakukan di beberapa desa itu nantinya desa-desa lain juga dapat mengikuti BIMTEK yang sama dan dapat menganggarkan kegiatan BIMTEK dalam APBDS-nya sehingga APBDS tidak hanya pada pendekatan atau program kegiatan yang bersifat fisik tapi juga non-fisik dengan peningkatan aparatur pembentukan peraturan desa yang akan difasilitasi oleh bagian hukum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sementara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Alwiah mengharapkan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut sehingga pengetahuan tentang pentingnya suatu regulasi di tingkat desa itu dapat ditransfer secara baik. Saya Yohanes Borreling, Kepala Desa Lorulun, Kecamatan Wartamperian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendukung sepenuhnya kegiatan yang diperangkat saya oleh staf alih gubernur bidang hukum, politik, dan pemerintahan dengan beran dukung manis yaitu desa kuat, mandiri, maju, demokratis, dan sejahtera dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal di desa. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi kita semua kedepannya. Dukung manis, mantap, terlulung, bisa! Saya, saya, penyakit, 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 mendukung sepenuhnya kegiatan yang diperangkat saya oleh staf alih gubernur bidang hukum, politik, dan pemerintahan seperti Provinsi Maluku dengan mengambil dukungan konfliksi dan desa yang kuat, mandiri, maju, maki, dan ukuran, dan sedang, sejahtera dalam rangka pengembangan potensi di bangka di desa warmatang. Harapan saya dengan adanya dan hadirnya dapat berawatan bagus baik, pembangunan-mangunan di desa warmatang. Kedepan, dukungan manusia mantap, desa warmatang. Jangan lupa like, share, share